Intro Berdasarkan kunci determinasi tersebut, tentukan kelompok tumbuhan Dari Solatum Tuberosum Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Kunci ini terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Solatum Tuberosum atau kentang memiliki kunci determinasi 1A mempunyai jaringan pembuluh, 2A menghasilkan biji atau spermatopita, 3A biji tertutup, 4B berakar tunggang, 5B menghasilkan 2 kotiledon, termasuk tumbuhan E. Sehingga Solatum Tuberosum atau kentang dengan kunci determinasi 1A, 2A, 3A, 4B, dan 5B termasuk tumbuhan E atau dikotiledonae. Selamat menikmati!